Ini yang aku tunggu-tunggu Ayo, lihat baik-baik teman Sudah ada ikan rohanya atau belum? Kami akan menangkap ikan roha dengan cara basoma atau menjaring Sebelum soma diturunkan, siapapun yang ada di atas perahu harus jeli melihat pergerakan ikan roha Dimana ada ikan roha bergerak dan bermain di atas permukaan air Di titik itu pasti banyak kawanannya Saatnya beraksi teman Jaring mulai diturunkan Semoga ikan yang bisa kami kepung Semua yang kami lakukan harus serba cepat Perahu akan memutar sambil menurunkan jaring Pada saat yang bersamaan, salah satu ada yang menaburkan daun kelapa kering sebagai umpan Supaya kawanan ikan tidak berenang kemana-mana Ketika perahu sudah berhasil menurunkan jaring, lanjut deh bergegas kita tari Sambil menarik jaring harus ada yang bertugas paka-paka atau menepuk-nepuk air Supaya ikan tetap berada di dalam lingkaran jaring Semakin lama lingkaran jaring semakin mengecil Ikan pun semakin tersudut Tuh ikan rohanya sudah terlihat Saatnya kita angkat Ayo tarik lagi Hooray, dapat lumayan banyak kan Mencari ikan roha tidak hanya sekali dilakukan Selama ikan masih terlihat di permukaan dan matahari belum terbenam, jaring akan terus disurunkan Makanya agar dapat banyak, proses ini bisa berlangsung lebih dari lima kali loh Saat musim ikan roha seperti ini, paman biasanya pulang membawa ribuan ikan Tapi bukan hanya kapal paman yang mencari ikan roha hari ini Banyak juga kapal nelayan lainnya Tuh, lihat saja sendiri, semuanya berebut Kata paman, kalau sudah ada satu perahu yang menurunkan jaring Tidak boleh ada perahu lain yang mengganggunya Aturan ini harus selalu dijaga untuk kebaikan bersama Intro Thank you Terima kasih.